Saya mulai dengan perkenalan sedikit profil perusahaan ya, karena kalau nggak tahu situasi yang kita hadapi akan sulit nanti mencerna apa yang menjadi challenge dari inovasi kita. Jadi, ITM, perusahaan, kita menyebut kita perusahaan energi, sebenarnya energi company, tapi saat ini kita masih fokus di coal mining sebenarnya. Di coal mining, jadi kita perusahaan publik 35% di publik dan 65% shareholder kita itu grup kita di Banpu. Nah, nanti dalam konteks inovasi saya mungkin bisa share juga apa yang kita lakukan di grup, bukan sekedar yang hanya di Indonesia supaya exposure kita menjadi lebih besar gitu ya. Ini milestone kita, jadi kita established di tahun 87 jadi cukup lama, tapi kita mulai serius sebetulnya dalam konteks inovasi itu di tahun 2005 sih sebenarnya ya. 2005 ketika grup kita di Banpu tadi mengakusisi ITM sebenarnya di situ ya. Jadi, ini perjalanan kita bagaimana bisnis kita sebetulnya bertransformasi melalui inovasi juga. Jadi, bukan sekedar hanya fokus di coal yang menjadi bisnis kita, tapi juga kita ada renewable energy, kita ada trading company, dan lain-lain. Jadi, ini brand kita, jadi brand kita ini, brand promise kita, our way in energy. Nah, ini apa aja sebenarnya hanya ada, ada empat ya, ada empat. Pertama itu kita mau menciptakan, mendeliver energy yang affordable dan sustain sebenarnya. Dan tentu, sebagai kita punya banyak stakeholder, jadi government, shareholder, jadi kita juga mau memberikan solusi yang sustain kepada mereka, ya. Return yang sustain juga, ya. Strateginya apa? Kita, pertama memang di saat ini ISG, dan itu kita cukup kuat ya. Dari dulu kita mempertahankan, kalau dulu sustainability development mungkin, sekarang kita talking about ISG, ya. Dan yang paling penting juga, ini yang touch langsung ke inovasi adalah kita punya corporate culture, kita sebut Banpu Heart Group. Jadi, disini ada tiga, passionate, passion, commit, jadi commitment, dan yang terakhir itu innovate, inovasi. Ya, jadi ini yang, jadi secara, secara apa ya, dari top itu sudah memang kita talking about innovation, ya. Sedikit mengenai visi kita, jadi kalau kita lihat di visi ITM, disitu sudah ada innovation technology. Ya, jadi memang ini yang menjadi salah satu enabler kita, sebetulnya menjalankan bisnis, ya. Jadi, dan tadi, di bagian bawah, core value kita, ya. Company culture, passionate, innovate, committed, ya. Salah satu kelebihan ITM dibanding other company, memang ini kita punya premium product. Yang artinya, marketnya juga cukup, cukup luas, ya. Dan, kita ada, saat ini yang beroperasi ada empat, dan ada tiga yang sedang project. Ya, jadi, areanya cukup remote, ini penting dalam konteks nanti menghadapi challenge, karena lokasinya ini semua di Kalimantan, dan di, di, apa, cukup dalam, ya. Sampai mendekati Kalimantan Tengah. Dan ini, banyak juga nanti, mungkin saya cerita bagaimana local people kita itu, atau tim kita itu, yang dari, saya boleh bilang mungkin kalau kita talking about education, ya. Jawa dan Kalimantan itu sangat berbeda jauh. Ini, ini fakta, dan nanti itu menjadi challenge, ya. Ini beberapa inisiatif kita, yang sifatnya juga cukup berani dan breakthrough sebetulnya. Karena, misalkan kita, satu-satunya company yang punya solar power plant di Kalimantan, saat ini kapasitasnya sudah mencapai 5 MW, ya. Mungkin yang terbesar, ya. Ini salah satunya, ya. Kita juga berkontribusi terhadap Ibu Kota Baru, ya. Kita baru saja menyelesaikan dan diresmikan Pak Jokowi untuk nursery yang di Mentawir. Jadi, pemerintah Indonesia ini membuat banyak nursery, ya. Di Jawa juga ada beberapa, dan yang di Ibu Kota itu kita yang bikin, ya. Mungkin ini saya skip aja, ya. Oke, ini kita masuk ke innovation journey kita sebenarnya. Jadi, sedikit gambaran. Jadi, komitmen dari visi, ya, dan culture kita tentunya harus juga dilakukan, dibentuk organisasinya. Jadi, kita juga membuat organisasi khusus, ya. Jadi, ada tim inovasi, ada tim digital transformasi, ya. Itu semua kita buat, dan ada beberapa, banyak produk, ya. Sampai hari ini mungkin dalam kurung waktu kurang lebih 4 tahun kita membuat sekitar 20 lebih produk yang digunakan di operation, dan mungkin ada potensi juga untuk digunakan oleh perusahaan sejenis, lah. Seperti itu, ya. Nah, ini bagaimana stream dari company kita, ya. Kita ada tiga stream. Jadi, pertama memang fokus di mining. Pertama ada coal, kita juga ada development untuk mineral mining, ya. Kedua, di energy services, disini kita punya kontraktor bisnis, kita punya trading, kita punya digital product, dan kita punya juga port. Jadi, kedepan kita akan membuka port services atau logistic services di Kalimantan, ya. Yang menarik sebenarnya adalah yang di sebelah kanan, jadi ada beberapa potensi atau, buat kita emerging business, tapi mungkin kalau untuk energy company di area ini sudah menjadi, sudah mature, ya. Tapi, ini hanya menunjukkan bahwa kita terus berinovasi dan belajar, ya. Kita punya solar, punya rooftop, kita punya hydro, dan juga kita mengembangkan natural based solution. Jadi, ini salah satu contohnya ini terkait dengan carbon trading, ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan inovasi, ya. Jadi, kita, tentunya kita, saya bentuk satu tim, ya. Tim ini adalah tim, kita sebutnya innovation committee. Nah, innovation committee ini terus bekerja, jadi kurang lebih sudah 10 tahun, kali ya. Ada 10 tahun, ya. Akhirnya, kita mendapatkan satu format, ya. Di mana format itu, apa saja sih yang perlu kita kembangkan? Nah, ini. Kita singkatnya accept, ya. Jadi, di sini ada agile, kita perlu kreatif, jadi bukan sekedar inovasi itu kalau ada untuk problem solving. Tapi, sudah baik pun tetap harus ditingkatkan, gitu, ya. Dengan critical thinking tentunya, ya, kita bermain di data dan lain-lain, ya. Dan pada akhirnya, kita juga perlu komunikasi yang efektif. Nah, ini penting kalau lihat tadi sebaran operasional kita yang sangat luas, kita ada kurang lebih 2.700 employee itu yang employee kita, ya. Kalau dengan kontraktor mungkin di atas 10.000, ya. Dan bagaimana kita menggerakkan inovasi sampai ke level operation itu memang luar biasa effortnya. Jadi, effective communication ini penting, sangat penting, ya. Dan tentunya, leadership. Jadi, bagaimana kita meng-create leader-leader dari berbagai level, ya, dari event, dari president director sampai ke supervisor yang ada di operation itu juga penting. Dan bagaimana kita mengembangkan atau memberikan kompetensi, teknologi, sebetulnya, ya. Kalau sekarang istilahnya mungkin digital literacy, ya, di area masing-masing, banyak area, ya. Jadi, kalau di mining itu agak unik karena secara solusi sebetulnya nice market, ya. Jadi, nggak banyak yang sangat sulit. Jadi, kita sudah bertemu berbagai startup dan accelerator, ya. event yang world class, gitu, kita tanya, apakah Anda punya solusi di energy atau di mining itu, wah, sangat langka. Kadang kalau kita menunjukkan produk-produk kita, mereka bilang, oh, Anda sebetulnya leader. Jadi, nggak perlu nanya kita, gitu, ya. Jadi, itu yang menarik, ya. Seperti itu, ya. Jadi, ini juga kita kembangkan terus, ya. Sekedar contoh aktivitasnya, jadi apa aja sih? Di sini ada juga. Jadi, contohnya kalau misalkan kita membuat suatu kompetisi yang tahunan, ya. Director level kita akan visit, sampai visit ke lokasi. Untuk melihat apa aja yang mereka lakukan. Jadi, ada aktivitasnya, banyak aktivitasnya, ya. Jadi, melihat langsung, terlibat langsung, ya. Dan, ada juga tingkatan-tingkatan untuk konvensinya, atau, jadi, inovasi ini buat kita bukan sekedar event, tapi suatu program. Ya. Program di mana terstruktur, komprehensif. Bagaimana create champion, bagaimana membuat change management-nya, bagaimana mengedukasinya, dan lain-lain lah. Banyak hal, ya. Nanti bisa ditanyakan. Oke, mungkin, ini, jadi kalau konvensi besarnya itu, kayak contoh yang di kiri atas, jadi sudah, yang sifatnya setahun sekalilah. Kita sebutnya nasional, ya. Kita sebutnya nasional di kita. Dan nanti ada juga yang sebenarnya di grup level. Kita beroperasi di sepuluh negara, kalau secara grup. Dan itu semua kumpul, nanti setahun sekali juga ada acaranya. Lebih besar lagi, ya. Selain di dalam perusahaan, kita juga kadang-kadang test case ya, mengirim tim kita untuk, kita jago kandang gak sih gitu ya. Jadi, kita kirim juga, dan syukur ya, ternyata tim-tim yang kita kirim ini juga, ternyata memang mereka punya kualitas lah. Kalau saya bilang kualitas aja, ya. Dan kita tuh pernah menerima. Nah, ini cukup menarik nih yang sebelah kanan ya. Jadi, ini kita gak pernah submit sebetulnya. Biasa kan kalau inovasi itu, kita daftar, gitu, register ya. Tiba-tiba, kita dipanggil sama IDX. Anda masuk tiga besar, gitu. Loh, kapan? Kita gak pernah submit, gitu. Terus, saya hadir di sana, interview, dan lain-lain. Terus, waktu kita masuk kategori mining, jadi ada tujuh kategori. Sebenarnya ada delapan kategori dari IDX, dari perusahaan publik waktu itu. Tapi yang terakhir, di Real Estate, gak dilombakan. Jadi, kita masuk kategori mining, di mining itu ada 76 company pada saat itu. Lawan saya di tiga besar itu, Antam. Perusahaan-perusahaan Antam dan PT. BA. PT. BA dulu ketika implementasi teknologi, belajarnya sama kita juga. Datang ke saya juga. Akhirnya kita bisa menang. Jadi, waktu itu gak ada juara 1, 2, 3. Jadi, cuman satu aja pemenangnya. Cuman satu itu kita. Jadi, tahun 2019, kalau gak salah. Kita dapat the most innovative company. Dari IDX. Oke, mungkin ya ini sekedar award yang kita dapat tahunan ya. Terkait dengan aktivitas kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.